Kencan Buta Coko Ah, ini rasanya nanti sekali. Tuan Brad, perkenalkan. Ini temanku, dia sedang mengunjungiku hari ini. Halo, nama ku Roti Panggang Susu. Oh, dia temanmu yang dari sekolah produk susu itu kan? Aku sudah banyak mendengar tentangmu, Tuan Brad. Kau adalah legenda kota roti pemangkas rambut jenius. Aku merasa sangat terhormat bisa bertemu langsung denganmu. Aku ini kan cuma roti biasa. Apa yang kau bicarakan? Auranya berbeda ketika aku masuk ke dalam toko. Wah, berapa kali kau memenangkan kontes menata rambut? Rekor tertinggi, Tuan Brad, malah 7 kali berturut-turut. Itu sama sekali bukan apa-apa. Tuan Brad, oh iya, dia mampet lagi. Kau tidak bisa berhati-hati ya? Wilt, siapa perempuan cantik itu? Siapa namanya? Siapa? Apa maksudmu, Cokko? Nona Cokko, namanya saja terdengar sangat manis, bukan? Wilt, apakah kau bisa memperkenalkan padaku? Kemohon, kemohon, kemohon. Dia adalah idemanku. Hmm, Cokko, Cokko, boleh aku bertanya? Apa? Bagaimana pendapatmu tentang temanku yang tadi, roti panggang susu? Bagaimana pendapatmu? Anak tadi itu? Kenapa memangnya? Cokko, apa kau mau kencan buta bersamanya? Kencan buta? Iya, roti panggang susu sangat baik hati dan pandai. Ramah dan sangat terkenal di sekolah kami. Aku tidak tertarik. Tidak tertarik. Ya, dia bukan tipaku. Apa? Baiklah. Apa yang dikatakan, Cokko? Iya. Jangan katakan, jangan katakan dia mau bertemu aku nanti. Tidak perlu terburu-buru seperti itu. Cokko bilang dia tidak tertarik padamu. Tidak, kenapa? Dia bilang itu bukan tipenya. Aku rasa tipenya adalah yang berotot dan berkulit gelap. Tidak mungkin. Aku mengira aku sudah menemukan cinta sejatiku. Ayolah, masih banyak kabus yang lain, kan? Baiklah, aku akan menjadi tipe yang dia sukai. Apa? Mulai hari ini, aku akan berolahraga agar berotot dan berkulit gelap seperti yang dia inginkan. Wilk, aku harus mulai berolahraga sekarang. Sampai jumpa. Roti panggang susu. Cokko, pembohon tunggu aku. Bagaimana? Aku sudah terlihat sangat berbeda. Wah, roti panggang susu, tubuhmu benar-benar bagus. Aku rasa kali ini Cokko akan tertarik padamu. Tidak, ini belum cukup. Kenapa? Aku bisa memperoleh otot dengan berolahraga. Tapi bagaimana dengan kulitku? Aku terlahir sebagai roti panggang susu dan aku tidak bisa mengubahnya. Aku tidak akan bisa membuat Cokko jatuh hati padaku. Bagaimana ini? Kulit gelap, ya? Aku rasa Tuan Red bisa memecahkan masalahmu. Oh iya, dia adalah pemangkas rambut jenius. Hmm, jadi kau tertarik pada Cokko? Benar-benar anak istimewa. Kau ingin berkulit gelap seperti dia? Iya, aku pasti bisa merebut hatinya jika berkulit gelap. Apa itu mungkin, Tuan Red? Tentu saja. Kenapa bertanya? Wil, ambilkan mesin penggelap kulit dari gudang. Siap, Tuan Red. Wah! Apa ini mesin penggelap kulit? Ya, ini adalah model terbaru yang dibuat khusus untuk roti panggang. Semua roti panggang di kota ini sekarang berkulit gelap karena menggunakan mesin ini. Memang agak panas. Baiklah. Aduh, panas! Tuan Red, bisa tolong turunkan suhunya di dalam panas sekali? Kalau kau ingin berkulit gelap, suhunya tepat seperti ini. Tapi tubuhku terasa terbakar. Aduh! Ayo semangat, roti panggang susu. Pikirkan Cokko. Benar, Cokko sedang menungguku. Dan aku bisa mengatasi hal ini. Bagus. Sekarang kau sudah terlahir kembali sebagai roti panggang yang gelap dan garing. Terima kasih banyak. Kulitku benar-benar gelap! Coklat dan terbakar sempurna. Aku yakin Cokko akan jatuh hati padamu. Terima kasih banyak, Tuan Red. Kau tidak hanya pandai menata rambut, tapi juga pandai menggelapkan kulit. Tentu saja. Sekarang pergilah dan rebut hatinya Cokko, ya. Baiklah, Tuan. Aku pergi dulu. Nona Cokko? Apa kau ingat? Denganku? Aku adalah roti panggang susu dan sekarang aku berbeda. Oh, kau. Ada apa? Aku... Tolong terima ini. Buket bunga. Nona Cokko, kumohon terimalah hatiku. Aku sudah berusaha keras untuk... Tidak, terima kasih. Maafkan aku. Aku tidak tertarik padamu. Kenapa? Kenapa? Lihatlah aku. Aku sudah mengumpulkan banyak otot demi dirimu. Dan aku juga sudah menggelapkan kulit. Otot? Kulit gelap? Itu tidak masalah. Kulit itu kenapa? Apa alasannya? Karena kau terlihat seperti bos kami, Tuan Red. Apa maksudmu? Aku terlihat seperti Tuan Red. Jelaskan bagian mana yang kira-kira aku mirip dengannya. Lihatlah baik-baik. Kami sangat berbeda, kan? Selamat tinggal. C-Coko. Bagaimana kalian tidak sama? Ih, aku jadi merinding. Tidak, tidak. Ada apa ini? Roti panggang, kenapa kau menangis seperti itu? Apa kau tidak berasa menurut hati Coko? Sudahlah, banyak lagi selain dirinya ini. Aku akan membuatmu terlihat sangat menarik. Cinta Pertama Coko Kopi ukuran besar, Tuan Red. Ya, ini sangat enak. Silakan. Enaknya, Old Grey panas. Tapi aku tidak pesan kopi Old Grey. Apa ini? Hai, kau Coko, kan? Benar? Old Grey muffin, hai. Masih sama seperti dulu. Wow, itu sudah lama sekali. Kau sibuk apa sekarang? Aku bekerja di tempat pangkas rambut. Bagaimana denganmu? Aku bekerja di sebuah perusahaan. Omong-omong, kau lebih cantik dari sebelumnya. Dan gaya rambutmu sangat keren. Dan kau masih beraroma Old Grey yang luar biasa. Sudah jam sembilan. Maaf, aku harus pergi sampai jumlah. Coko, apakah kau ada waktu luang malam ini? Aku tahu restoran yang bagus. Dan makanannya sangat lezat. Ini, terimalah kartu namaku. Kepala Tim Penjualan Piramid Ink? Baiklah. Ada apa, Coko? Coko, kau baik-baik saja. Tuan Brett, Coko bersikap aneh. Seperti sedang dalam pengaruh mantra. Apa? Coko bersikap aneh? Coko, kau baik-baik saja. Oh, ya, dia benar-benar aneh. Ini kartu nama bisnis Earl Grey Muffin, Tuan. Jangan sentuh barang milikku, oke? Coko, ada apa? Tunggu, dia itu pacarmu, kan? Bukan, Tuan Brett. Aku yakin kau benar, Tuan. Siapa yang luka Coko bisa jatuh cinta? Ah, ceritanya panjang. Kami bertemu pertama kali bertahun-tahun lalu ketika kami SMA. Eh, jangan kagau aku, oke? Baiknya seluruh pisau, Tuan. Satu pukulan untuk tiap zan yang kau dapat. Tapi, tapi aku tidak punya uang. Uangku sudah habis kubelikan gitar. Apa? Gitar? Muffin tidak bisa main gitar. Dua kue pesteri yang tangguh, ya? Lihat, ini ada kembali. Pergilah sana, bayi kecil. Oh, terima kasih bantuannya. Ayo bangunlah. Oh, terima kasih bantuannya. Kau dalam masalah. Kau tahu kan siapa kami ini? Ya, aku tidak tahu siapa kalian. Yang kutahu dua makanan besar dan tangguh yang dipanggang menyerang Muffin yang lebih kecil dari mereka. Memangnya apa yang salah? Sepertinya bayi saja tahu cara bertarung. Maaf, bagaimana aku harus berterima kasih? Aku Earl Grey Muffin. Dan siapa namamu? Choco. Oh, Choco. Tidak akan. Iya, iya. Ayo, ayo. Choco, aku punya ini untukmu. Tapi untuk apa? Hanya tanda terima kasih kecil dariku. Oh ya, sampai nanti ya. Oke? Tentang cinta dan roti. Yang benar saja, buku puisi. Oh, apa ini? Terima kasih banyak untuk kemarin. Maukah kau jadi teman spesialku? Milikmu, Earl Grey Muffin. Temannya, manis sekali. Terkadang cinta kesepian. Apa? Siapa lagi yang bernyanyi di atas atap? Mungkin kau juga kesepian. Oh, Choco. Kita bertemu lagi. Eh, hei. Apa kau pernah main gitar? Ayo, cobalah. Aku tidak bisa main gitar. Kalau begitu, aku ajarkan ya. Ini kunci C. Oh. Wow, dia bisa bermain gitar ya? Dia terdengar keren. Bukan dengar gitar tua dia membuat wanita kaku. Ceritanya belum selesai. Choco. Hai, Earl. Makanan cepat saji itu tidak sehat. Mulai sekarang, makanlah ini. Ini apa? Itu adalah buatanku. Kau yang buat? Eh, ini sangat lezat. Ya kan? Sekarang cobalah. Coko. Ya? Aku baru saja menulis puisi baru. Apa kau mau dengar? Kau menulis satu puisi, Earl? Judulnya, Bintang Terindah. Di langit malam yang luas ada sebuah bintang. Begitu terang, begitu indah. Oh, begitu bersinarnya dia. Apakah bintang terang itu milikku? Oh. Kau tahu? Itu kutulis untukmu. Aku? Aku sangat tersanjung. Choco. Oh, Gray. Lihat pemandangan ini. Apa yang dilakukan oleh Jolie itu? Dia memang pernah mempermalukan kita. Tapi aku akan memastikan. Kalau kau ingin menyelamatkan Maffina, datanglah ke atas pulang sekolah. Beratinya mereka belum tahu siapa aku. Choco. Mereka menyergapku. Diamlah kau bocah. Lihat ini. Anak baru yang kecil. Lepaskan dia sekarang. Oh tidak. Aku takut. Kau pikir kau cukup tangguh? Semuanya serang. Ya! Ya! C-Coco. Kalian menyedihkan. Hei. Kau baik-baik saja, Earl. Kau sangat menyeramkan. Menyeramkan? Bagaimana bisa gadis kecil dan catik melawan 17 pria? Kau lebih menakutkan dari mereka. Apa? Aku hanya ingin menolong. Permisi. Choco, kami jatuh cinta dengan tendangan begitu. Iya, Nona Choco. Ajarkan kami melakukannya. Kami akan mengabdi padamu selamanya. Tolong katakan kau bersedia jadi nyonya. Kumohon, Nona Choco. Ini aneh. Tidak lama dari itu, aku pindah ke sekolah baru. Dan aku tidak pernah bertemu Earl lagi. Wow! Satu gadis melawan 17 orang. Choco, itu luar biasa. Aku harus bilang temanmu, Earl itu sangat pengecut. Jadi kau mau bertemu pria Earl Grey Movin ini? Ya, dan kami akan makan malam. Makan malam? Waktunya tidak banyak. Tuan Brad, mungkin kau bisa menantar rambut Choco. Penampilannya harus yang terbaik untuk teman lamanya, Earl. Ya, dia akan bertemu cinta pertamanya, jadi dia harus terlihat istimewa. Aku bisa pergi seperti ini, Koko. Choco, tidak usah khawatir soal uang. Aku akan berikan diskon karyawan 50%. Sekarang, mari kita uang penampilan Choco. Yeay! Baiklah, pertama mari kita singkirkan helm ini. Tuan Brad! Kau mau membuat pria itu terkesan, kan? Buatlah, ini Choco atau Cleopatra, ya? Ini terlalu kuno. Apa? Baiklah. Gada! Gaya kunci yang kuda seperti ini terlihat mudah, kan? Ini terlalu mudah. Oh, iya? Bagaimana kalau sambol kecil yang imut ini? Apa yang kau lakukan? Aku bukan remaja 13 tahun. Tapi sanggul itu spesialisku. Baiklah kalau gitu, saatnya mencoba gaya spesial Audrey Hepburn yang mempesona. Mau suka sekarang? Aku sangat keren. Wow, Choco. Kau sangat cantik. Aku benar, kan? Ya, aku suka tampilan ini. Choco, semoga sukses. Semoga cinta pertamamu jadi cinta yang baik. Iya, benar. Benar. Choco. Oh, hai. Maaf, aku terlambat. Ada pekerjaan yang harus kuselesaikan. Oh, Choco, kau mau mengubah gaya rambutmu? Itu terlihat sangat keren. Benarkah? Mhmm. Kau itu terlihat selalu cantik. Tapi sekarang kau lebih cantik. Terima kasih, Earl. Sebenarnya, Choco, aku ingin memberimu sebuah hadiah kecil. Oh. Sudah lama aku ingin memberimu ini dan, ya, malam ini adalah saatnya. Hah? Bentuknya? Apa ini, Earl? Piramida kosmetik. Hmm. Itu adalah koleksi kosmetik baru kami yang menarik. Dan itu semuanya benar-benar organik. Kalau kau mau makainya, kulitmu akan bersinar seperti matahari. Kau akan mendapatkan diskon. Jadi, ini gratis. Tunggu. Ini alasanmu mengajakku ke sini. Oh, tidak. Hanya saja produk kami sangat luar biasa. Aku pergi saja. Sulit kupercaya aku bertemu pengecut ini lagi. Hei, kau lagi. Bukan kubusangkan kosmetik begitu. Ya. Aku menggunakan gelasir wajah murahmu dan itu petaka besar. Afif ini. Mohon. Akanku hajar kau tepat di wajahmu. Aku mohon. Jangan. Ya. Jangan. Jangan lepaskan. Aku sangat mengerti kalian kesal. Tapi terkerasan bukanlah jauh banyak. Hei, lepaskan dia. Ya, benar saja. Aku sudah benar. Sambat sekali. Joko. Tampaknya kau menyelamatkanku lagi. Terima kasih, ya. Kau tahu. Kau sama sekali tidak banyak berubah. Apa maksudku? Wajah tampangku? Kulitku yang berkilau? Ah, bukan itu. Kau itu pengecut. Sekarang tolong jangan hubungi aku lagi. Joko. Apa? Joko, apa yang terjadi pada gaya rambutmu? Aku sudah memberimu diskon karyawan dan segalanya. Terima kasih, Tuan Brett. Tapi sepertinya memiliki gaya aku sendiri sedikit lebih kereh. Aku setuju. Menjadi gaya sendiri selalu lebih baik. Sayang sekali. Makaron stroberi berwarna merah. Benar-benar sangat santai. Mendengarkan laku klasik itu memang menyenangkan. Apa-apa yang terjadi pada gaya rambutmu? Gila, apa-apa yang terjadi pada gaya rambutmu? Tuan Brett, apa-apa yang terjadi pada gaya rambutmu? Selain Mozart, Bartz, dan Handel. Mereka lah pembuat musik sejati. Baiklah. Ya. Wow, lihat. Itu makaron. Itu benar-benar diet. Wow, dia cantik sekali. Wow, dia cantik. Apa kau? Baga. Oh, itu makaron. Oh, jantungku. Hei, bagaimana ini makaronisi? Hei. Boleh, gak. Jantik sekali. Aku hanya mendengarkan musik anggun seperti musik klasik. Oh, begitu. Hai semua, apa kabar? Makaron, kenapa aku datang ke sini? Tentu saja aku datang untuk menata rambutku. Makaron? Jangan bertemu denganku. Aku makaron. Ini, ini makaron. Dia jauh, dia jauh lebih cantik. Lihat langsung, ya. Tuan Brett, aku denganku menata rambut terbaik di kota ini. Bisa tolong tata rambutku juga? Tenang saja, dia akan buat kau tampil luar biasa. Benar kan, Tuan Brett? Oh, aku baik cek saja, Tuan Brett. Kenapa tanganmu kematan? Tuan Brett, kau sudah kemetaran sekarang. Padahal jalan karirmu masih panjang sekali. Oh, Tuan Brett, apa kau tidak apa-apa? Baiklah, aku akan berikan pakaian rambut balik. Eh, waktu di sini. Kau yang terbaik. Aku sangat menyukainya. Wow, kau benar-benar penatanganmu terbaik di kota ini. Terima kasih. Hei, Will. Apa Tuan Brett pendiam seperti itu? Ya, itu. Begini, dia tidak terlalu menyukai musikmu. Apa? Ya, aku rasa itu karena dia lebih tua. Wow, ayah benar-benar penatanganmu terbaik di kota ini. Terima kasih. Penyanyi makaron benar-benar cantik sekali. Ya, benar, cantik. Ma-ka-ron. Bagaimana suaranya bisa luar biasa, ya? Bernyanyi, menari, cantik. Dia benar-benar artis musik yang sempurna. Halo, penumpangku, sayang. Hari ini lagu baru pulau tanpa henti telah dirilis. Pulau tanpa henti. Aku berjalan dan cepat untuk menari bersama anakku. Aku sudah berjaya keras dengan kamu. Jadi tolong kenyakan, ya. Dia akan merilis album baru. Wil, apa yang kau pikirkan? Ada apa ini, ha? Pak Brett, Wil membeli 10 kopi anda album baru, makaron. Ya, tapi... Bagaimana kau bisa jadi tukang cukur yang baik kalau kau terlalu sibuk jadi penggemar berah? Berikan dia nasihat, Tuan Brett. Kau bilang musik klasik membantumu menjadi tukang cukur yang baik, bukan? Itu benar. Musik klasik itu yang terbaik. Tapi, Wil, kenapa kau beli 10 kopi album yang sama? Semakin banyak album yang dibayari, semakin banyak kupon yang akan didapat. Jadi, semakin besar lagi peluang untuk memenangkan tanda tangan darinya. Tanda tangan darinya? Peluangmu jadi lebih besar dengan beli banyak album? Ya, beberapa penggemar membeli sebanyak 10 album. Kau sendiri beli 10 album, padahal kau hampir tidak bisa bayar uang sewa. Kalau Tuan Brett menggemar pop berat sepertimu, dia tidak akan berada di tempat dia sekarang. Benar, Tuan Brett. Ya, benar. Tentu saja, jangan buang-buang uang untuk album. Fokuslah jadi tukang cukur. Aku bisa melewatkan peluang mendapatkan tanda tangan darinya. Semakin banyak album yang dibeli, semakin besar peluang, ya kan? Ya, aku akan kumpulkan peluang ini. Lola makaron, kita akan segera bertemu kembali. Tidak! Aku tidak menang lagi. Ya kan? Semua jadi sia-sia. Kau hanya buang-buang untuk 10 album itu. Satu penggemar bahkan memberi seribu kopi. Apa? Seribu? Itu salahnya penggemar. Itu lucu sekali. Tapi tunggu, apa kau lihat di mana Tuan Brett? Yeay, makaron! Kalau begini tidak ada yang memakai Tuan. Bagaimana? Halo, Bagaimana? 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 Sudah lama tidak bertemu? Itu bayar rambut yang ku buat tutup. Baiklah. Ini dia. Terima kasih. Lalu siapa berikutnya? Baik. Halo. Terima kasih sudah datang ke sini. Semuanya bertemu denganmu. Bisa katakan siapa namamu? Namaku Brad Pitt. Tuan Brad Pitt. Nama yang keren. Dia bilang namaku keren. Tolong turun sekarang, Tuan. Apa? Sudah selesai? Padahal masih banyak ingin ku katakan. Tuan Brad Pitt. Semoga kita bertemu lagi. Tentu. Pasti. Apa kau tahu? Dia mirip sekali dengan bosnya, Will. Ada paket. Aku datang. Ini paket apa ya? Tunggu dulu. Seharusnya kau tidak boleh menyentuh paket orang lain. Aku cuma mau bawa paket yang ke dalam. Aku sendiri yang akan bawa. Jangan disentuh. Aku penasak. Tongkat lampu makaron. Untuk melihat konsernya. Kami sangat mencintaimu. Makaron. Makaron kami yang sempurna. Makaron. Ah, figurin makaron. Kaos dan karet rambut. Kita pasang di rak. Tunggu-tunggu bisa diletakkan di sini. Ah, figurinnya. Tuan Brad. Tunggu dulu. Tuan, ada yang ingin aku katakan. Ada apa katakan? Tuan, bisakah aku pulang kerja lebih awal pada hari Jumat? Begini, makaron mengadakan konser di hari Jumat malam. Apa? Dia mengadakan konser? Iya, itu karena dia baru saja merilis album baru. Bagaimana cara membeli tiket konsernya? Tuan bisa membelinya secara online. Tuan masuk ke website, lalu pilih tempat duduknya. Tapi itu sangat kompetitif. Tapi jangan melatih. Aku selalu berhasil mendapatkan tiketnya. Kalau aku tidak percaya, aku bisa memberikannya untuk Tuan. Berhasil! Aku gagal dapat tiketnya karena habis dalam waktu singkat. Aku ingin sekali menonton konser makaron. Lalu, aku bisa menontonnya di titik, kan? Tuan Brad, Tuan mau kemana? Kenapa Tuan berpakaian tebal begitu? Ada pertemuan komunitas tukang cukur hari ini. Selamat jalan. Anda, aku bisa jadi anggota komunitas. Wilk, bagaimana dengan konser makaronnya? Oh, iya. Dan kari sempurna. Konsernya belum dimulai. Kalau begitu, bersihkan ruang kantornya. Wah, aku sudah tidak sabar melunggu konsernya. Pasti seru. Ah, coba lihat orang itu. Dia bukan penggemar biasa. Dia itu bukan penggemar biasa. Dia itu bukan penggemar makaron sejati. Apa ini? Gempa bumi. Apa ini? Ini? Kartonya dipenuhi dengan merchandise makaron. Cepat keluar. Coko, ada apa? Coba lihat itu. Ada apa? Makaron kami yang membesona. Kami selalu mencintai memakanmu. Cinta Soboro Tidak, aku akan terlambat. Aku harus datang untuk rapat. Astaga, apa yang terjadi? Tolong, seseorang tolong aku. Kembalikan dompetnya Atau kau akan terima akibatnya. Apa yang kau lakukan? Kembalikan, kembalikan aku bilang. Tuan. Ada-ada saja kau ini. Ya ampun. Soboro, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Ya ampun. Sepertinya kau terluka. Apa yang aku lakukan? Tenanglah Soboro, tenang. Ini dompetmu. Terima kasih. Sebaiknya aku pergi. Maaf. Maaf. Aku ingin mengajakmu makan besok. Apa kau punya waktu? Tentu saja akan peluangkan waktu untukmu. Dia sangat cantik. Aku tidak boleh seperti ini sekarang. Teman-teman, sebenarnya aku mau makan bersama seorang perempuan cantik. Apa ada saran untukku? Wah, sepertinya ada yang berhenti melajang ya. Selamat. Apa kau sudah merencanakannya? Jika kulitmu cocok dengan identitasmu, itu akan jadi masalah. Sebenarnya kerak pada kulitku membuatku mengalami masalah. Terutama pada kepercayaan diriku ini. Maaf, mengatakannya. Apa ada garis yang menyukaimu? Apa aku harus membuang kerak ini? Tentu saja kau harus membuangnya. Para garis tidak memukainya. Ya, kau harus tampan. Cari cara untuk membuangnya. Pangkas rambut roti. Pangkas rambut roti bisa membantumu dengan masalahmu. Pangkas rambut roti? Ini adalah situasi yang menantang. Garis hidungmu harus diangkat dan hidungmu perlu ditajamkan. Tapi yang paling penting adalah kerak ini. Apa kau bisa membuatku terlihat seperti dia? Selain mengubah penampilanmu, aku tidak melihat ada cara lain. Tapi tentu saja orang tidak akan memandungku sebagai pemangkas jenius tanpa alasan atau apapun. Tuan Drake! Ini agak sedikit sakit. Kau tidak apa-apa? Tidak masalah. Aku mau melakukan apa saja agar terlihat baik untuk Cookie. Baik, ayo kita mulai. Penjepit. Jangan menanggung. Hanya harus kita lakukan ini. Tuan Drake berlangsung lama untuk melakukan cara seperti ini. Baiklah kalau begitu. Aku harus menggunakan ini. Itu penambal hidung. Ini memang akan terasa sakit tapi tahan sedikit ya. Aku akan menanggung sebuah rasa sakit demi Kukis. Apa ini benar-benar aku? Sekarang aku terlihat lebih tampan. Kau bilang lebih tampan? Itu baru permulaan. Warna musim panas kali ini adalah merah muda yang terang. Dan dengan sedikit tambahan gula serta taburan pelangi dan gula bubuk. Aku yakin dengan begini nona Kukis pasti akan mengagumimu. Oh tidak. Terima kasih banyak. Sekarang aku bisa menemui Cookie dengan penuh rasa percaya diri. Hei, tapi kau harus ingat. Karena kau terlahir sebagai seburo, kerak itu akan muncul setelah tiga jam. Jadi pertemuanmu dengan dia hanya tiga jam. Baiklah, aku mengerti. Ya ampun, aku akan terlambat. Aku harus cepat. Hei teman kecil, ada apa denganmu? Balonku. Sedikit lagi, sedikit lagi. Jangan sampai terlepas lagi ya. Terima kasih, Tuhan. Apa aku terlambat? Aku harus menjual semua ini. Aku perlu keuang untuk membeli lap untuk para cucu. Ya ampun, Nenek. Kau mau kemana? Biarkan aku membantumu. Ini berat. Apa kau yakin? Kau bisa mengandalkanku. Aku akan mendorongnya. Tenang saja. Ya ampun, aku sudah terlambat satu jam. Ya ampun, wajahku. Aku tidak bisa bertemu Kuki dengan penampilan buruk begini. Sobara. Kenapa kau sangat terlambat? Aku pikir kau tidak datang, jadi aku baru mau pergi. Aku benar-benar minta maaf, Kuki. Aku hanya ingin terlihat baik di matamu. Aku suka orang yang tepat waktu dan selalu datang tepat waktu. Aku suka orang yang berpakaian rapi. Tapi, selain itu, aku paling suka yang berhati baik. Orang yang baik seperti kau. Aku tahu semuanya. Tadi bajumu kotor karena menolong mengembalikan balon untuk seorang anak kecil, kan? Dan kau terlambat karena membantu nenek mendorong gerobaknya. Dari mana kau? Aku tahu semua tentang dirimu. Semua perbuatan baik yang kau lakukan. Kalau boleh, kita mulai berkencan. Kita jadikan ini hari pertama. Bagaimana menurutmu? Kau setuju? Sungguh denganku. Sungguh kau mau? Tentu saja. Aku tidak akan melepaskan. Ya ampun. Perbuatan baik apa yang telah kulakukan sehingga aku mendapatkan kesempatan untuk mekencan. Kau sendiri juga hebat. Kencantuan Brad. Wilk, disini sudah selesai. Kau bantu selesaikan pelanggan yang baik. Ya, tentu saja. Terima kasih datang kembali. Hei, bisa ku minta rambutku di foto? Maaf ya, tapi kami sudah tutup sejak... Di sini kami menyebut siapa saja pelanggan yang datang. Dan kami menerimanya dengan tangan terbuka. Sepertinya aku tidak akan pulang capupan. Wilk, kau terlihat lelah. Lihat kantong matamu. Besarnya hampir mengenai dagung. Ya, begitulah. Aku bekerja sepanjang malam kemarin. Sepanjang malam? Iya, aku bekerja lembur sepanjang minggu. Seminggu, selesai, labu, kamis, jumat, jumat, jumat. Apa aku punya ide? Aku ingin pulang. Kau kenalkan pacar pada Tuan Brad. Dia pasti akan pulang cepat. Dan dia mulai berkencan dengan pacar barunya. Iya kan? Pacar baru? Tuan Brad. Ada apa? Tuan Brad, bagaimana kalau aku pergi kencan? Kencan buta? Aku tidak tertarik dengan hal semacam itu. Aku kenal seorang teman yang mungkin cocok untukmu. Dia cantik, baik, menyenangkan, dan pintar. Pelanggan mengantri menunggu sentuhan tangan ajaibku. Untuk apa aku menyenyakan waktu hanya untuk satu orang? Temanku punya banyak teman yang lain. Jika konekkan tengahnya, aku yakin dia akan memberi banyak pelanggan. Ia orang yang tepat untuk pergi berkencan dengan biasa yang sedang tapar sepertimu. Aku yakin kalian berdua dengan pasangan yang serasi. Baiklah kalau begitu, akan kuluangkan waktuku. Apakah anda Tuan Brad? Halo, aku tiramisu. Semang bertemu denganmu. Oh, iya Tuan. Tuan. Aku penasaran bagaimana kecan pertama Tuan Brad. Aku harap perjalanan lancar karena aku ingin pulang lebih cepat. Selamat pagi. Eh, Tuan Brad, bagaimana dengan kecang? Kecangnya? Tentu saja menyenangkan. Ngomong-ngomong, nona tiramisu akan bertemu lagi denganku dan menonton film yang romantis. Berhasil. Aku akan pulang lebih cepat. Kalian sebaiknya selesaikan pekerjaan kalian lalu pulang. Baiklah aku pulang. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok, Tuan. Kau senang bisa pulang lebih cepat, kan? Terima kasih, Coto. Terima kasih kau telah menyelamatkan. Aku tidak sabar pulang dan menonton Donat Ranger Ninja Force. Tuan Brad? Nona tiramisu sakit. Hari ini dia tidak bisa datang. Kenapa aku harus pergi ke kencan buta? Belum tentu akan berhasil. Wilk, kau mau menemaniku? Tentu saja. Aku akan makan malam dengan nona tiramisu. Sampai nanti. Baiklah, selamat bersenang-senang. Aku menghabiskan sepanjang malam bermain dengan cheese. Tuan Brad. Nona tiramisu tiba-tiba saja harus pergi ke luar kota. Kenapa juga roti seperti aku harus berkali konggungan. Kesimbangan hidupmu yang tak tampak. Nanti aku akan ada kencan. Aku harus bersiap-siap dan segera pulang. Baik. Kencannya dibatalkan lagi. Wip, kita layani pelanggan yang datang saja ya. Baik. Aku akan pergi dengan nona tiramisu ya. Kencannya batal lagi. Aku akan pergi dulu. Aku harus mengurus pekerjaanku lagi. Apa yang terjadi, Wil? Tuan Brad telah merubah semuanya. Ini membuatku hilang akal. Aku menjadi lebih stres saat berharap lebih banyak. Namun akhirnya aku masih harus bekerja lembur. Joko, apa kau punya ide bagus? Sepertinya kita harus menggunakan senjata terakhir. Senjata terakhir? Dengarkan aku baik-baik. Jadi seperti ini rencana. Tuan Brad, bagaimana menurutmu dengan nona tiramisu? Itu makanan yang lezat. Namanya kenapa? Maksudku, nona tiramisu sepertinya sangat menyukaimu. Benarkah? Kenapa tidak aku coba mengakui perasaanmu padanya? Baiklah. Ia aku saja seperti anak laki-laki. Seperti yang mereka bilang, cinta harus dimenangkan. Iya, iya. Seperti seorang laki-laki. Tapi bagaimana cara mengakuinya? Apa kau punya cara yang bagus? Kutu muda berikan saja ya seikat bunga, semetkan cincin di jarinya, dan aku yakin dan ceris akan menyukainya. Sumpuh. Siapa ya? Apakah ini rumah nona tiramisu? Aku datang ingin bertemu dengannya. Oh, cari ibu. Ibu, ada tamu yang mencari ibu. Ibu? Ibu, lewat ke sini. Ada laki-laki yang mencari ibu. Itu hanya lucun. Tidak jari. Bohong. Hei, pria kecil. Aku bilang jangan bilang bibi dengan kata ibu. Jadi, siapa yang mencariku? Aku tidak melihat siapapun di sini. Tidak tahu. Tadi laki-laki itu tiba-tiba menangis lalu pergi. Aku tahu itu pasti kejahilanmu lagi. Tuan Bride, apa anda baik-baik saja? Bersemangatlah. Wek, aku sudah buat keputusan. Tentang apa? Untuk berikas saja dengan pengajahanku. Tuan Bride. Sedikit lagi. Laki. Sedikit lagi. Ke kiri. Ya, sudah cukup. Angkat sedikit. Ya, seperti itu. Ya, bagus. Aku hanya ingin pulang ke rumah lebih cepat. Sekarang musim gugur. Sudah sebulan berlalu sejak terakhir kali aku bertemu dengannya. Ah, nona tiramisu. Aku tetap merilakan rasanya yang berjahaya dan suaramu yang begitu indah. Tapi aku harus membiarkan dia pergi. Ini kulakukan. Demi kebahagiaan dirinya. Selamat tinggal, sayangku. Tolong maafkan aku, Tuan Bride. Nona tiramisu, aku tidak bisa membiarkan dirimu pergi ke buku saja. Sudah jelas keolah harapan. Tuan Bride. Kumohon jawablah aku. Memangnya apa kesalahanku sampai kau menghindariku. Aku harus tahu penyebabnya. Itu karena. Itu. Oh, ya ampun. Sebenarnya aku menaburkan bubuk coklat di atas kepalaku karena kepalaku botak. Tapi aku tidak bisa bertemu denganmu karena bubuk coklat selalu terbang setiap kali kita akan bertemu. Aku merasa malu untuk memberitahu siapapun. Tapi aku bisa berbagi rahasia ini denganmu. Tuan Bride. Aku merasa hidup sendirian memang benar-benar cocok untuk musim bubur ini akan melalui sebagai pria lajanglah. Kau benar-benar cocok untuk musim bubur ini akan melalui sebagai pria lajanglah. Kau benar-benar cocok untuk musim bubur ini akan melalui sebagai pria lajanglah. Terima kasih.